cara aktifasi kartu debit virtual mandiri secara online tanpa harus keperbankan ya teman-teman alasan kenapa kalian harus mengaktifkan kartu debit virtual karena sekarang bank mandiri lewat living mandiri banyak promo-promo menarik untuk transaksi online ya misalnya di e-commerce dan lain-lainnya ini berlaku juga di Tokopedia ya dengan harga Rp25.000 menggunakan kartu debit virtual nah untuk cara mengaktifkannya sangat mudah ya tapi sebelum lebih lanjut silahkan teman-teman dukung channel BKD Tutorial dengan cara like, share, dan komentar terima kasih semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya oke teman-teman langsung saja ke tutorialnya silahkan teman-teman masuk ke akun living mandiri kalian ya selanjutnya silahkan klik ikon kartu ini ya seperti ini kemudian pilih kartu fisik atau virtual silahkan pilih kartu virtual kemudian silahkan pilih buat sekarang dengan kartu virtual ini kita bisa transaksi online ya di e-commerce e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya ya kemudian untuk limitnya per hari Rp25.000.000 ya dan disini juga dikenakan biaya admin sebesar Rp1.000.000 ya oke selanjutnya pilih lanjutkan oke disini kita bisa mengatur ya limit yang bisa digunakan setiap harinya ya misalnya disini gue akan kasih limit Rp10.000.000 aja ya perharinya jika sudah oke silahkan pilih lanjutkan selanjutnya silahkan buat nama kartu virtualnya ya teman-teman disini gue menggunakan nama kartu virtualnya misalnya BKD Tutorial silahkan teman-teman sesuaikan saja ya dengan nama kalian selanjutnya silahkan pilih lanjutkan silahkan dicek ya pastikan sudah benar semuanya kemudian pilih lanjutkan silahkan masukkan pin living mandiri kalian oke kartu debit virtual berhasil dibuat ya teman-teman ya disini ada masa expirednya dan juga ada CVV-nya ya nah untuk CVV ini penting banget nanti digunakan saat melakukan transaksi menggunakan kartu debit virtual mandiri ini ya oke teman-teman itulah cara aktifasi kartu debit virtual mandiri semoga video singkat ini bermanfaat jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya